Foto-foto tragedi saat seorang suami menebas kaki istrinya dengan parang hingga putus viral sejak Rabu. Ini merupakan peristiwa saat kadek Adi Waisaka dan istrinya Niputu Karyani terlibat cekcok di kediaman mereka di Canggu, Badung, Bali. Sang istri selanjutnya dibawa ke rumah sakit Sangla untuk jalani operasi. Akibat tebasan parang, pergelangan kaki kiri korban putus. Sementara kaki kanannya nyaris putus. Kepada polisi tersangka yang telah diamankan mengaku emosi saat sang istri mengaku telah berselingkuh. Dalam kasus ini tersangka terancam pasal 44 ayat 1 dan 2 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancamannya 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah.